Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para viewers apa kabar jumpa lagi dengan saya setelah sekian lama ya saya udah berapa waktu ini belum upload video berhubung kondisinya lagi libur terus of it pula jadi ya baru baru saat ini saya akhirnya mengupload video yang berhubungan tentang sejarah Oke saya doakan kepada virus selalu dalam keadaan sehat walafiat diberikan kemudian rezeki dan kita juga tidak lupa berdoa juga agar penyakit COVID-19 ini segera berakhir ya karena tentunya banyak sekali dampak-dampak yang diberikan dari akibat ya dari akibat pandemi COVID-19 ini oke nah kita langsung saja para viewers yang tampan dan yang cantik tentunya kita akan membahas tentang tentang pergerakan nasional yang secara garisasi hubungannya tentang sebuah pemuda dan penungguan jiwa kebangsaan bahasanya ribet memang tapi yang jelas secara besarnya adalah kita kita membahas tentang pergerakan nasional oke selanjutnya eh selanjutnya kita mulai pertama ini adalah beberapa poin dari materi yang akan kita bahas ya yang akan saya berikan walaupun saya ulangi para viewers sekalian para viewers bisa mencari referensi-referensi terkait berhubungan dengan sebuah pemuda dan sejadisnya namun yang jelas eh rekan-rekan semua bahwa oke viewers maaf ya kalau misalnya tadi ada jeda dari video saya nah eh kita tadi masuk sebelumnya tadi ke mana ya salah sorry tadi kan di slide sebelumnya kita membahas ini ya latar belakang poin-poin dari materi yang akan saya berikan walaupun tidak secara utuh atau eksplisit nah kita langsung membahasan ini politik etis nah mengapa kita bahas politik etis politik etis ini merupakan dasar dari eh munculnya gerak pergerakan nasional salah satu pemicu dari pergerakan nasional dimana seperti yang kita tahu buat ikat ini kan digagas salah satunya oleh pandefenter dengan upaya untuk memanusiakan eh masyarakat koloni melalui apa pertama adalah bidang edukasi dimana dengan pendirian berbagai jenis sekolah dari sekolah rendah menengah hingga jenjang tinggi jenjang tinggi ini tidak hanya eh universitas tapi semacam sekolah-sekolah tinggi atau seperti sekolah kekuruan atau sekolah hukum dan lain sebagainya tapi juga nanti berkembang kepada pendirian pusat pendidikan militer yang peninggalannya salah satunya adalah yang bisa kita lihat di Jawa Barat lebih tepatnya di Cimahi itu adalah salah satu tempat pendidikan militer milik Indonesia atau TNI saat ini yang dikembangkan atau pada awalnya digunakan oleh Kenil atau tentara Hindia Belanda seperti itu nah kalau kita bicara bidang edukasi ini menariknya adalah satu memang tidak semua masyarakat pribumi mengenang pendidikan karena yang bisa menikmatinya hanyalah golongan tertentu saja yaitu seperti golongan eh ningrat eh bangsawan ataupun yang punya kedudukan penting di masyarakat sedangkan bagi masyarakat yang di kelasnya bawahnya lagi mereka tidak dapat maka tak heran eh ada sebuah istilah eh yang menyatakan mengapa Bung Karno atau Hatta yang atau tan Malaka yang notabene punya kedudukan di masyarakat warganya itu membela masyarakat bawah karena mereka tidak hanya cerdas atau pintar secara intelektual tapi mereka tercerahkan tercerahkan oleh adanya apa sesuatu yang salah atau yang kurang baik seperti itu maka tak heran muncullah para tokoh-tokoh intelektual tersebut jadi titik beratnya dari bidang edukasi ini adalah pentingnya pendidikan bagi sekarang bagaimana para viewers memandang pendidikan saat ini apakah pendidikan saat ini penting silahkan tulis di kolom komentar ya oke baiklah selanjutnya bidang irigasi kalau bidang irigasi ini lebih kepada arah infrastruktur mengapa sebagai salah satu jalur kalau dalam istilahnya ya kayak membangunkan denyut ekonomi lah ekonomi ya karena memang pembangunannya diperlukan untuk pengairan seperti sawah ataupun perkebunan dan lain sebagainya namun yang jelas mengapa ini diperlukan karena ketika itu Belanda khususnya di Jawa misalnya itu salah satu wilayahnya menjadi penghasil tebu terdapat perkebunan tebu banyak perkebunan tebu yang membutuhkan air yang tentunya hasil dari tebu tersebut dijadikan gula yang kemudian diekspor itu gambarannya dengan harapan dengan adanya bidang irigasi ini ini selain adanya kebijakan politik pintu terbuka maka investor itu akan datang ya investor itu akan datang tapi itu nanti membahasannya di lain tema ya oke selanjutnya di bidang migrasi di bidang migrasi disini adalah pemindahan penduduk dari daerah padat yang eh sorry pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan mungkin sebagai gambaran seperti ini coba kalau para viewers membandingkan Jabodetabek hari ini dengan Jabodetabek sekitar 30 tahun yang lalu saya ambil contoh atau lebih dari mundur lah mundur lebih dari 30 tahun yang lalu kita ambil contoh daerah di Jabodetabek seperti apa ya oh kayak misalnya BSD Bintaro gitu kan pada tahun 70-an sampai 80 ya 80-an dua daerah itu dikenal sebagai tempat jin buang anak mengapa? karena sepi gitu itu gambarannya kecil ya tapi sekarang udah kita lihat Bintaro itu daerah mewah gitu kan kayaknya mewah gitu kan BSD apalagi main mewah gitu pesannya pesannya mewah ya tapi yang jelas itu karena adanya migrasi juga karena apa faktor pendukung dari migrasi kalau kita lihat konteks sekarang adalah biaya hidup ya salah satunya membuat kenapa masyarakat akhirnya membeli misalnya tanah atau properti di pinggir kota karena mungkin lebih murah dengan pertimbangan lainnya adalah transportasi itu contoh namun ketika pada era kolonial bidang migrasi disini maksudnya apa? jangan membayangkan saat ini saat ini mungkin bisa dijadikan gambaran yang tepat walaupun secara garis besarnya hampir sama yaitu penuhnya eh penuhnya padatnya penduduk di wilayah Batavia kemudian kota-kota lain seperti Semarang, Surabaya dan sebagainya dan masyarakat diiming-imingi untuk melakukan migrasi ke daerah yang kemungkinan dapat dikembangkan seperti perkebunan-perkebunan di Sumatera pertambangan di Kalimantan hingga ke Sulawesi bahkan sampai ke wilayah Papua tujuannya apa? tujuannya ya mungkin secara gak langsung ingin menciptakan pemberataan dari segi demografi atau ekonomi salah satunya itu itu gambarannya ya jadi dari bidang tiga bidang ini salah satu titik terberatnya mengacu kepada yang pertama yaitu edukasi maka sayang sekali apabila ada masyarakat yang menyatakan pendudukan itu gak penting yang penting masyarakat bisa, yang penting orang tersebut bisa nyari duit dan sebagainya ya mungkin secara realistis ya memang uang itu penting tapi gak selamanya membuat bahagia karena salah satu investasi paling tepat dari kehidupan manusia adalah ilmu oke, ilmu gitu baiklah kita lanjut ke slide berikutnya nah saya lupa jelasin ternyata politik etis dalam bidang ekonomi membawa perubahan dan kemajuan silahkan para virus baca tidak lepas dari keberadaan indirektual yang mulai memikirkan nasib langsanya gitu selanjutnya media masa sebagai benih semangat kebangsaan keberadaan media masa pada masa kolonial semakin mendorong perkembangan pemikiran modern terlebih dengan meningkatnya eh meningkatnya berkurangnya angka buta huruf walaupun belum secara signifikan itu kenapa media masa? karena disini dah kita mengetahui keberadaan teknologi tentunya memberikan pengaruh terhadap masyarakat saya ambil contoh buku nya para viewers yang tahu berita tentang Donald Trump dia hanya men-tweet untuk menggagalkan pelantikan Joe Biden sampai akhirnya pendukungnya itu menggruduk Capitol Hill Kedung Senat itu sesuatu hal yang luar biasa gitu kan dimana media itu mempengaruhi nah media masa disini jangan kita artikan seperti media yang sekarang karena bentuk-bentuknya adalah seperti surat kabar mulai dari bahasa Belanda bahasa Jawa dan Melayu seperti misalnya yang pertama surat kabar bahasa Belanda ada di lokomotif di ekspres dan sebagainya kemudian bahasa Jawa Melayu yang didirikan mayoritas oleh golongan masyarakat tanda kutip di bumi ya karena surat kabar yang beredar tidak hanya dari bahasa Jawa dan Melayu tapi juga ada yang berbahasa Tionghoa ya atau Mandarin ya seperti Sinpo dan sebagainya itu adalah gambaran dan bahwa pemanfaatan media masa sebagai penyebaran informasi tentunya sangat berdampak luas bagi masyarakat contoh seperti ini kan ini adalah satu gambar surat kabar yang beredar pada masa itu pada masa itu maksudnya era-era tahun 19 awal abad 20 ya bentuknya seperti ini tapi kalau para viewers penasaran melihat aslinya coba para viewers berkunjung ke perpustakaan nasional ke bagian koleksi surat kabar tua ya ya surat kabar tua pokoknya yang terbitannya tahun 40-an tuh ada tapi harus hati-hati ketika kalian membaca karena berbahan dasar kertas dan kertas semakin lama disimpan akan semakin lapuk jadi rapuh terus hati-hati kita membacanya itu atau membolak-balik halamannya ya seperti itu dan dari situ lah mungkin para viewers bisa mengetahui sesuatu yang mungkin akan membuat para generasi millennial plus 62 ini ya bagi para viewers yang belum pernah lihat koran-koran zaman dulu kayak apa mungkin anda akan tertawa gitu ngak dengan suatu benda dimana sebuah iklan yang diiklankan itu ternyata kalau bagi itu aneh tapi itu barang yang mewah ternyata pada masa itu itu aja gambarannya oke oh ya viewers jangan lupa untuk like komen subscribe channel saya dan untuk video-video sebelumnya nanti akan saya tampilkan di kolom atas oke lanjut oke longgak kembang kita nasional oh ya viewers mungkin saya tidak mau panjang lebar karena saya tidak ingin membuat video terlalu panjang kasian yang nonton apalagi saya cuman ceramah apalagi melihat muka saya itu tampan kan pakai apa pak pakai ada deh oke yang jelas bukan yang mahal masih yang terjangkau mas saya oke lanjut tonggak kembang kita nasional perkembangan berbagai organisasi nasional membagikan semangat nasionalisme organisasi pada masa perkembangan nasional meliputi beberapa organisasi-organisasi yang bisa dikategorikan sebagai pertama awal pendidikan agamaan perempuan dan radikal organisasi awal ada seperti Buri Utomo Serikat Islam dan Indis Parti nah saya akan menjelaskan beberapa diantaranya sebentar takutnya saya agak lupa oh Buri Utomo Serikat Islam dan Indis Parti adalah organisasi yang paling pertama muncul namun yang jelas Buri Utomo dulu walaupun Buri Utomo ini belum mengenal istilah Indonesianya atau nasionalismenya karena fokusnya Buri Utomo ini masih kepada sorry masih rujuk kepada pendidikan dan kebudayaan Jawa itu itu maksudnya jadi belum belum menyatu secara utuh sedangkan Syarikat Islam sebuah organisasi yang awalnya sebagai organisasi dagang yang menghimpun para pedagang-pedagang pribumi muslim untuk menghadapi pedagang-pedagang non-pribumi seperti orang-orang Tionghoa dan sebagainya karena apa karena kalau mereka tidak bersatu dalam satu wadah mereka akan sulit bersaing bersaing dengan pedagang-pedagang lain yang kebanyakan diuntungkan diberikan privilege oleh pemerintah kolonial nah kemudian Indies Party Indies Party adalah sebuah organisasi partai politik tentunya yang mengusung Hindia untuk Hindia yang didirikan oleh tiga orang Dr. Suwardi Cipto dan Dawesnecker bukan mutabuli ini keturunannya ya dimana Indies Party ini berdiri adalah adanya kritikan pedas dari salah satu anggotanya Dr. Cipto yang mengkritik tentang perayaan kemerdekaan Belanda dari Spanyol sedangkan mereka orang-orang Belanda juga menjajah kita orang-orang di bumi orang Indonesia itu gambarannya eh ntar ntar kesentuh lalu 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 kemudian ada organisasi pendidikan namun sayangnya mungkin ini keterbatasan saya sesungguhnya ada banyak organisasi yang mengarah kepada pendidikan tapi ya hmm kembali lagi saya hanya memberikan semacam pengantar saja atau penjelasan secara singkat misalnya para viewers cobalah untuk mencari lebih mendalam mengenai organisasi tersebut salah satunya adanya taman siswa kemudian dari tanam sedangkan ada organisasi yang keagamaan namun organisasi keagamaan ini tidak hanya menyentuh agama saja tapi menyentuh bagian pendidikan dan juga politik salah satunya seperti Muhammadiyah dan juga NU dan perkumpulan politik katolik Jawa salah satunya kemudian munculnya organisasi perempuan salah satunya itu kemudian adanya organisasi yang sifatnya lebih dibilang progresif enggak tapi dibilang radikal ya cukup keras ya salah satunya ada PI kemudian ISTV atau disebut dengan Partai Komunis Indonesia dan PNI walaupun sesungguhnya radikal disini ini dalam arti adalah bukan rusuh kecoti yang dilakukan dari PKI tahun 1926 radikal disini artinya apa mereka mengkritik secara pedas tanpa pandang bulu mungkin seperti itu dianggapnya seperti radikal namun yang jelas untuk lebih detailnya silahkan para viewers mencari apa namanya detailnya di buku 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 atau e-book ya mungkin ya para viewers bisa mencari e-book e-book di gimana di google seperti itu oke mungkin ini aja viewers ya yang ingin saya berikan dalam part pertama dari video ini ini saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya kesetiaannya untuk pantengin channel saya ini yang sangat sederhana ini karena saya juga mohon maaf apabila tampilan dari video saya ini masih banyak kekurangannya maklum saya juga masih learning to learn 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 belajar 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 itu belajar tapi jangan lupa untuk cinta makan juga ya belajar menurut tapi nggak makan bikin sakit itu oke para viewers sekian aja dari saya tunggu video saya berikutnya dan jangan lupa untuk ya lajin untuk searching artikel-artikel sejarah yang bisa saya berikan eh yang bisa kalian cari salah satunya ini mungkin endorse ya bisa kalian promosi aja coba para viewers membuka historia.id sekali lagi historia.id disitu kalian akan menemukan artikel-artikel menarik tentang sejarah namun tidak hanya membahas tentang politik tapi juga membahas budaya ekonomi teknologi bahkan olahraga sekalipun seperti itu oke itu saja jangan lupa happyvers untuk like comment and subscribe channel saya dan di Nugroho walaupun nanti akan saya ganti namanya biar like catching oke terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Auf Wiedersehen Bye